Talk CNBs Indonesia dan kami masih tersambung dengan Direktur Utama BTN, Bapak Haru Kusma Harjo. Pak Haru, kita akan lanjutkan dialog kita, Pak. Ini mengenai outlook ekonomi 2023 yang di global ini sepertinya akan didatangi oleh awan gelap ya, Pak. Jadi, banyak sekali negara-negara maju kita tahu terancam menghadapi resesi, Pak Haru. Tapi, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjamin Indonesia tidak akan jatuh kepada fase resesi di tahun 2023 mendatang. Terkait hal tersebut, bagaimana pandangan Anda dan ekspektasi peluang perkembangan sektor properti sendiri di 2023? Saya secara umum sependapat dengan optimisme tersebut. Karena seperti yang kita dengar bersama, adanya acara forum outlook ekonomi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perkembangan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa bulan November, kalau tidak salah, dan proyeksi Desember 2022, itu defisit APBN kita itu ternyata rendah. Jadi, 2,39 persen kalau tidak salah. Ini yang luar biasa menurut saya. Yang rencananya itu minus 3 persen baru di akhir 2023. Ini sudah setahun sebelumnya. Jadi, saya itu makin yakin. Yang kedua, IMF dan beberapa sumber-sumber yang layak dijadikan referensi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dikisar 5 persen atau 4,8 ke 5 persen. Optimisme itu datang dari luar. Nah, yang ketiga, khusus di perumahan, kalau kita lihat, perumahan adalah sektor yang sebenarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia yang didahulukan. Dan itu tentu menjadi prioritas bagi masyarakat. Dan berikutnya adalah bahwa sektor ini sektor yang didrive oleh, kalau boleh saya bilang 90 persen lebih domestik. Bayangkan kalau membangun rumah, ini yang kita rumah yang bukan rumah mewah ya, rumah yang menengah ke bawah, itu dari pasir, dari semen, tenaga kerja, dan barang-barang ikutannya itu domestik. Jadi dengan membangun rumah, itu mengerakkan ekonomi lainnya. Dan sebaliknya juga demikian. Masyarakat yang terjaga daya belinya, itu otomatis juga punya kemampuan untuk melakukan cicilan. Nah, kita tahu pemerintah memberikan insentif yang luar biasa untuk menjaga daya beli ini. Ada bantuan sosial, kemudian ada beberapa bantuan subsidi upah, kemudian ada subsidi bunga, kur, dan lain-lain. Kadang-kadang listrik gitu ya. Saya kira ini semua untuk menjaga kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat agar tidak jatuh. Kalau itu bisa dijaga, saya yakin sebenarnya ekonominya kita bisa tumbuh. Walaupun mungkin kita tidak terlalu optimistik melampaui tahun lalu, tapi menurut saya si daya sama itu mungkin sedikit lebih rendah. But that's okay gitu ya. Saya kira di 4,7, 4,8, sampai dengan 5 ya, itu perbankan juga akan bergerak. Dengan pertumbuhan yang seperti itu, likuiditas terjaga, dan juga nilai tukar terjaga, saya kira ya kita tidak boleh worry berlebihan ya. Kita cautious, perlu, tetapi saya kira tidak perlu terlalu kecemasan yang berlebihan. Optimis kalau kita Indonesia dengan perkembangan sekarang, bagaimana memanage anggaran dan lain-lain, saya kira ya boleh dikatakan ya, nothing to worry lah gitu. Jadi key takeaways-nya untuk 2023, cautious but optimistic ya Pak Haru ya. Jadi kalau kita gabung, cautiously optimistic. Cautiously optimistic ya Pak. Nah Pak, ini masih untuk menjaga daya beli masyarakat, dan juga terutama untuk boosting KPR ya, di 2023. Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa ada pelonggaran dari loan to value dan financing to value untuk KPR ini resmi diperpanjang, Pak. Jika akhir tahun 2023. Nah, menurut Bapak, seberapa besar efek insentif ini untuk mendorong ketahanan pertumbuhan demand KPR ke depannya? Dari BI ini, dari Pemerintah Kementerian Keuangan, BI, OJK itu semua memberikan insentif. BI misalnya adalah dengan LTV, pelonggaran LTV diperpanjang, ya dengan 0% uang muka. Bayangkan kalau membeli rumah, ya dengan KPR dan uang mukanya 10%, berarti masyarakat konsumen harus mengeluarkan 10%. Katakanlah 100% harga rumah, dia mengeluarkan 10%. Nah, dengan dibebaskan ini, maka sebenarnya sama dengan memumpah pertumbuhan ekonomi. Tadinya 10% itu kembali ke perbankan ya, jadi perbankan itu mengeluarkan cukup 90% dari total. Berarti ini kan dukungan luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi. Bagi konsumen, bayangkan saja, tadinya dia harus mengeluarkan 10% atau uang muka, sekarang tidak perlu lagi. Jadi ini betul-betul bagaimana meningkatkan. Jadi masyarakat Indonesia yang tadi belum punya rumah, saya kira ini adalah bicara soal need-nya. Kalau kita survei orang yang belum punya rumah itu ditanya, butuh rumah, perlu rumah nggak? Jawabannya pasti, saya perlu. Tapi apakah ada demand? Jadi need ada, tetapi belum jadi demand karena berbagai macam alasan. Satu, Pak, saya nggak punya penghasilan yang cukup dalam menggunakan KPR yang komersial. Ada dikasih KPR subsidi. Dua, saya belum punya uang muka, Pak. Diselesaikan dengan tadi LTV atau uang muka 0%. Ada juga subsidi yang sifatnya bantuan seperti BP2BT itu juga membantu uang muka. Jadi dengan demikian, impact-nya sangat signifikan kalau menurut saya, termasuk yang BPN 0%, itu sangat membantu LTV dan lain-lain. Jadi dengan, dan kita lihat NPL-nya juga rendah ya. Jadi saya kira dengan berikan inisiatif itu tidak membuat kemudian terjadi over-expansi gitu. Selama NPL-nya juga masih rendah, KPR subsidi itu rendah loh. 1% NPL-nya, 0,9 sekian persen. Jadi saya kira ini selain mempercepat juga, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena begitu permintaan tinggi, maka supplier itu membangun, developer membangun gitu. Maka developer akan menggunakan tenaga kerja, membeli semen, membeli pasir. Jadi ikutannya juga ikut bergerak. Jadi ada 174 ya dari survei itu, subsektor yang ikut tergerak oleh pertumbuhan pembiayaan perumahan. Jadi dengan memberi insentif perumahan, maka menjadi lokomotif bagi 174 subsektor lainnya yang ikut digerakkan oleh sektor perumahan gitu. Ya mungkin saya akan beralih ke prospek 2023 ya Pak. Ini kan juga mendekati akhir 2022 yang tinggal menghitung hari. Bagaimana kira-kira gambaran kisi-kisi target bisnis tahun depan yang akan BTN ajukan kepada OJK dalam RBB 2023? Ya. Jadi seperti tadi, kalau saya bilang consistently optimistic ya, memang saya melihat tahun depan itu tidak akan tumbuh atau tidak tumbuh secepat tahun 2022 gitu. Kalau tahun lalu mungkin 9, kita target 9, 10 persen, ya mungkin tahun 2023 akan sedikit, tapi hanya sedikit di bawahnya. Tapi tidak terlalu jauh di bawah. Karena kita yakin banyak komponen-komponen yang ikut menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi boleh saya bilang sekitar 9 persen di tahun 2023. Nah memang ada potensi kenaikan suku bunga yang kita transmisikan ke kredit, tetapi bahwa kita juga mendiversifikasi aset kita yang memberikan yield yang lebih tinggi, misalnya di UKM bidang perumahan, termasuk juga bagaimana bisa menekan biaya dana dengan juga menambah rekening-rekening kasa atau current account saving account agar kos of fund bisa tetap terjaga secara umum. Jadi saya kira angka itu menjadi target 2023. Dari mana sumbernya? Dari KPR subsidi saja, itu kan pemerintah tahun depan, 2023 itu menaikkan pagunya. Tahun 2022 kemarin, tahun ini, itu Rp19 triliun. Tahun 2023 itu Rp23 triliun. Jadi kurang lebih naik 10-12 persen. Itu kan sebenarnya kita translate pertumbuhan sekitar itu ya. naik sekitar 10-12 persen. Namun demikian karena peningkatan suku bunga dan segmen lain tentu mungkin agak sedikit dipangkas ya. Karena mungkin minat untuk ekspansi di sektor yang rumah menengah ke atas mungkin agak melambat. Memang sensitif dengan suku bunga. Nah, sektor-sektor lain kita tetap tumbuh dorong, terutama untuk membiayai supply. Itu juga tetap tumbuh. Begitu dimana ada, supply akan masuk. Ya Pak Haru ini mengenai digitalisasi perbankan. Untuk lebih lincah dan untuk lebih efisien ke depannya, bagaimana rencana BTN untuk memaksimalkan pengembangan platform digital dan jaringan kantor yang dimiliki BTN dalam hal mendukung pengembangan layanan dan operasional? Jadi digitalisasi as a must menurut saya. Bukan masih di timbang-timbang ya atau tidak. Itu as a must. Karena apa satu? That's customer need trend. Ya, kalau kita tidak digital ya kita akan ditinggalkan. Maka terus kita create. Lewat mana ya? Lewat platform digital. Kita membuat aplikasi yang namanya BTN Mobile yang merupakan pintu gerbang untuk aplikasi-aplikasi lainnya memudahkan nasabah. Mulai pencarian rumah. Kemudian mulai mengajukan aplikasi KPR. Kemudian tadi mencari rumah itu baru dan second. Di situ kita bisa melihat rumah-rumah yang tersedia. Proyek-proyek baru atau rumah-rumah second itu bisa lihat seperti kita lihat pameran gitu ya. Ya memang di, apa namanya, di trigger oleh COVID itu orang mau lihat rumah itu nggak perlu datang. Ketika itu orang nggak bisa pergi kemana-mana. Terus kemudian setelah dia beli rumah, masuk, apa namanya, menempati rumah. Kita sediakan bagaimana pembiayaan furnitur, bagaimana melakukan pembayaran PBB, listrik, air, sampah, kemudian iuran IPL, kalau itu di apartemen, itu dengan mobile. Jadi kita bikin platform di rumah dan kita juga menjadi bagian dari platform lain yang lebih besar. Jadi transaksi-transaksi yang sudah memiliki platform di Indonesia sangat banyak, yang kita menjadi bagian. Sehingga ketika melakukan pembayaran, bisa menggunakan bekening BTN. Jadi saya kira ini meng-create bagaimana transaksi di BTN menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Nah ini supaya value itu ada, karena tidak semua juga hanya masalah pricing ya. Oh lebih nyaman, lebih cepat. Karena ini adalah bagian dari tren nasabah yang harus kita ikuti. Mau tidak mau harus ke sana. Kita sudah bikin dan kita punya new mobile banking, yang new mobile banking. Jadi sekarang pada tataran ini adalah paralel ya. Yang masih punya yang lama masih bisa, tapi mendownload yang baru juga masih bisa. Perbedaannya apa Pak? Untuk perbedaan fitur-fiturnya tersendiri? Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses dengan satu pintu itu tadi. Jadi tadinya kan misalnya ada BTN Property, ada rumahmurah.com, dan macam-macam itu kita akses sendiri-sendiri. Jadi yang mobile banking yang lama itu hanya untuk transaksi. Sekarang yang baru, lewat satu pintu, kita bisa masuk ke pintu-pintu lain hanya dalam satu aplikasi. Termasuk juga mencari rumah, kemudian menyewakan rumah, mencari pembiayaan. Itu semua ada di dalam satu platform besar yang masuknya itu lewat pintu new mobile banking. Jadi tinggal dalam satu klik begitu. Kita bisa milih mana-mana-mana yang mau kita masuk. Jadi agregatnya semua ada di situ semua ya Pak, untuk pembiayaan perumahan dan lain-lain. Dan tentunya kita berharap inovasi ini dapat mendukung segala capaian juga dari 20-23 sendiri untuk BTN ya Pak. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNB Indonesia segmen Money Talks. Bapak, sehat dan sukses selalu Pak Haru. Sama-sama, sehat dan sukses selalu. Selamat siang. Selamat menikmati.